Intro Da wuhkang wo sinabdo Pungka sing prahoro Da yang sabdo palon No yo genggong ngendiko Yan wistiti wanci Bakal kesubun pali Jayaneng Nuswantoro Mawo Pratondo Para pemirsa Youtube Surya Kakai Siang Budiman Di seluruh Nusantara Bahkan dimanapun Saudara berada Salam sejahtera Salam kebajikan Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Salam Rahayu Semoga kita semua Dalam keadaan sehat berga suara Saya memang tentrem Melancar rezekinya Tan sah pinaringan Sehwiloso Saking ngeresan Ingkusti Yang moho akum Para pemirsa Saya ada sedikit cerita Mengenai Apa yang telah Diperingatkan Atau diwarning Oleh Kanjeng Ratu Gidul Tanggal 27 Oktober Hingga tanggal 7 November 2024 Bahwa ini adalah Waktu yang Sangat rawan Karena Akan terjadi Memolo gede Atau malapetaka besar Seperti itu Saya mengutip Apa yang disampaikan Oleh Kanjeng Ratu Gidul Oleh karenanya Kanjeng Ratu Gidul Kemudian Memerintah Untuk melaksanakan Labuh Di Parangkusumo Dan Ternyata Leluhur pun Gayung bersambut Karena Setiap hari Kami diberikan Perintah oleh Leluhur Untuk melaksanakan Ritual juga Kenapa Begitu intensif Sampai-sampai Setiap hari Para leluhur Perintah Dan sifatnya itu Dadaan Atau Sangat mepet Waktunya Misalnya Perintah Jam Sembilan Atau jam Sepuluh pagi Untuk dilaksanakan Jam Dua belas Atau jam Satu Saya memahami Ini sebagai Sebuah situasi Yang memang Darurat Atau Urgen Untuk Segera Dilaksanakan Karena Bagi Pengalaman kami Yang sudah-sudah Apabila kami Memang benar-benar Teguh Teguh Terus secara Intensif Melaksanakan Ritual Menyalaraskan Diri Atau Nyambung Rosoh Dengan Apa yang Sedang Diupayakan Oleh Para leluhur Saat ini Yaitu Tujuannya Untuk Mengurangi Intensitas Malapetaka Yang mungkin Atau Yang berpotensi Terjadi Mengurangi Intensitas Atau Malah justru Memecah Jadi Memecah Potensi Malapetaka Misalnya Yang harusnya Terjadi Dua Atau Tiga Kali Tetapi Mematikan Ini kemudian Dipecah Menjadi Beberapa Kali Tetapi Tidak Mematikan Maka Dari itu Nanti Panjenengan Bisa Mengamati Atau Melihat Perkembangan Situasi Dan Kondisi Terutama Dari Gejula Alam Yang Meliputi Unsur Air Tanah Udara Dan Api Apabila Nanti Memang Terjadi Dan Skalanya Kecil Kecil Tetapi Sering Atau Intensitasnya Meningkat Tetapi Skalanya Kecil Nah Saya kira Itulah Yang Diharapkan Atau Dikehendaki Oleh Para Leluhur Semua Karena Tidak Mengganggu Sistem Tata Keseimbangan Alam Artinya Bencana Alam Tetap Terjadi Sebagai Pola Alam Menata Keseimbangannya Atau Alam Sedang Melakukan Kalibrasi Atas Tata Keseimbangan Yang Sudah Mulai Error Maka Dari itu Diperlukan Sebuah Gejola Alam Yang Merupakan Cara Alam Semesta Untuk Menata Kembali Memulihkan Kembali Pola-pola Keseimbangan Keseimbangan Sudah Mulai Tidak Akurat Atau Mulai Rusak Dan Kita Memang Menghadapi Sebuah Efek Samping Yaitu Berupa Anomali Cuaca Yang Sekarang Bisa Kita Saksikan Bersama Saat Ini Memang Diberitakan Tentang Efek Lanina Lanina Itu Identik Dengan Air Lanina Itu Sebuah Fenomena Alam Berupa Hawa Panas Yang Bisa Menimbulkan Terjadinya Awan Dan Curah Hujan Yang Lebih Tinggi Daripada Umumnya Sebaliknya El Nino Itu Merupakan Hawa Panas Yang Memang Membuat Kemarau Lebih Panjang Kekeringan Dan Panas Yang Berkepanjangan Pula Namun Demikian Jika Kita Bicara Lanina Maka Seharusnya Saat Ini Memang Sudah Tinggi Curah Hujannya Ini Sudah Akhir Oktober Sudah Mau Memasuki Bulan November Yang Biasanya Sudah Terjadi Intensitas Curah Hujan Yang Sangat Tinggi Di Bulan November Dan Masuk Ke Desember Ini Nanti Curah Hujannya Akan Lebat Sekali Apalagi Disebabkan Oleh Adanya Efek Lanina Tetapi Kita Sampai Hari Ini Terutama Di Wilayah Pulau Jawa Secara Keseluruhan Kita Belum Melihat Efek Lanina Artinya Apa Ya Kita Masih Seperti Situasi Kondisi Cuaca Sedang Musim Kemarau Yang Panjang Hawanya Panas Mataharinya Sangat Menyenat Dan Seringkali Masih Ditimbangi Oleh Hawa Panas Yang Berasa Perih Dan Gatal Gatal Itu Sebagai Pertanda Bahwa Hawa Panas Akumulasi Dari Induksi Tektonik Yang Belum Rilis Artinya Akan Ada Potensi Gempa Yang Belum Rilis Oleh Sebab Itu Kalau Kita Melihat Apa Yang Diperingatkan Oleh Para Leluhur Oleh Kanseng Ratu Gidul Bahwa Ini Akan Ada Memolo Gede Atau Memolo Besar Itu Ya Kita Melihat Tanda Tanda Alamnya Memang Demikian Adanya Memang Kita Bisa Merasakan Melalui Ilmu Titen Bahwa Alam Semesta Sedang Memberikan Sinyal Sesuatu Yang Akan Terjadi Dan Cukup Dasar Ini Bisa Gempa Bumi Kemudian Disusul Tsunami Atau Gempa Di Darat Yang Cukup Besar Atau Tiba-tiba Terjadi Hujan Lebat Disertai Dengan Badai Atau Puting Beliung Atau Bisa Jadi Nanti Ada Fenomena Intensitas Tanah Longsor Yang Makin Meningkat Kemudian Dari Unsur Api Sendiri Potensinya Ya Bisa Dari Kebakaran Dan Dari Letusan Gunung Api Jadi Ini Semua Potensi Bencana Alam Yang Sangat Mungkin Terjadi Artinya Tidak Mustahil Tidak Menutup Kemungkinan Namun Apabila Warga Masyarakat Sudah Memiliki Kesiapan Yang Matang Menghadapi Semua Itu Maka Saya Yakin Relatif Bisa Lebih Mudah Untuk Menyelamatkan Diri Nah Para Pemeriksa Kembali Saya Bercerita Tentang Intensitas Perintah Leluhur Yang Setiap Hari Memang Para Leluhur Memerintahkan Untuk Ritual Untuk Marasuan Jadi Ini Upaya Kita Menyalaraskan Dengan Upaya Leluhur Kita Tidak Bertabarkan Dengan Leluhur Artinya Kita Haja Bersenang Senang Berfoya Berhidun Ria Jadi Kita Tetap Berselaras Dengan Leluhur Melakukan Prehatin Tirakat Tarak Broto Yang Nanti Disertai Dengan Doa Atau Panuunan Juga Lantunan Tembang Tembang Mantra Oleh sebab Itu Saya Mengajak Pada Seluruh Semua Untuk Melakukan Hal Yang Sama Lakukanlah Doa Tulak Balak Lakukanlah Ritual Upacara Adat Atau Upacara Tradisional Supaya Kekuatan Doa Kita Akan Menjadi Lebih Besar Dan Harapan Untuk Bisa Meminimalisir Potensi Bencana Itu Juga Lebih Baik Lagi Nah Kemarin Pada Saat Saya Melaksanakan Perintah Dari Yang Panemban Budu Yang Makamnya Ada Di Makam Sewu Pajangan Bantul Di Perjalanan Kemarin Itu Nyaini Tipiro Mencegat Saya Itu Ibaratnya Bukan Mencegat Lebih Tepatnya Itu Nyamperi Saya Kemudian Ikut Dalam Perjalanan Dan Nyaini Tipiro Menyampaikan Pesan Dari Kanjeng Ratu Gidul Bahwa Beliau Menyampaikan Terima Kasih Karena Kemarin Kita Sudah Melaksanakan Perintah Kanjeng Ratu Gidul Tentu Saja Juga Sedulur-sedulur Yang Ikut Andil Dalam Segala Hal Saya Ucapkan Terima Kasih Juga Dan Kanjeng Ratu Gidul Menyampaikan Terima Kasih Dan Melalui Nyaini Tipiro Beliau Berpesan Bahwa Nanti Tanggal Tujuh Kami Diperintah Lagi Untuk Melaksanakan Labuh Di Parangkusumo Nah Ini Sebenarnya Ada Satu Harapan Ya Ada Harapan Baik Atau Secerca Harapan Jika Kita Diperintah Untuk Melaksanakan Ritual Atau Labuh Nanti Tanggal Tujuh November Ya Kalau Saya Pribadi Optimis Nanti Upaya Kita Semua Dalam Melakukan Tirakat Ritual Supaya Memolo Gede Atau Malah Petaka Besar Ini Bisa Dikurangi Bisa Diredam Atau Bisa Dipecah Menjadi Kecil Kecil Saya Optimis Apalagi Dengan Adanya Perintah Seperti Itu Namun Karena Ini Baru Berjalan Tiga Hari Dari Sekian Rentang Waktu Yang Ditentukan Antara Kurang Lebih Dua Pekan Sampai Tanggal Tujuh November Nanti Artinya Ya Ini Masih Kurang Sekitar Delapan Hari Dan Delapan Hari Ini Jika Kita Lengah Jika Kita Kemudian Ngenak Enak Kita Merasa Wah Sudah Aman Kondisinya Justru Itu Bisa Bahaya Sekali Artinya Kita Menjadi Kendor Berusaha Kemudian Ya Benar-benar Terjadi Malah Petaka Yang Besar Itu Oleh Sebab Itu Inilah Artinya Eling Dan Waspada Artinya Tidak Lupa Diri Tidak Terlena Kita Tetap Pada Sebuah Tujuan Dan Fokus Yang Saat Ini Paling Urgen Yaitu Doa Tolak Balak Dan Ritual Untuk Keselamatan Semuanya Seluruh Warga Negara Indonesia Dan Seluruh Makhluk Hidup Nah Ini Nanti Tanggal 7 November Itu Kan Bertepatan Pada Hari Kamis Nanti Akan Kita Laksanakan Pada Sore Hari Sekitar Jam 4 Atau Setengah 5 Supaya Suasana Juga Sudah Tidak Panas Dan Bisa Lebih Ning Jam Setengah 5 Kita Bisa Mulai Ritual Dan Paling Sore Atau Paling Telat Kita Jam 5 Sudah Bisa Melaksanakan Dan Titik Kumpulnya Kita Di Tempat Biasa Yaitu Sebelah Utara Lambang Gunungan Jadi Sebelah Utara Tulisan Parang Kusumo Yang Ada Konfigurasi Gunungan Atau Kayon Nanti Kita Titik Kumpulnya Disitu Yang Ada Warung Warung Di Bawah Pohon Kita Parkir Dan Makan Disitu Persis Di Depannya Warung Pak Sugeng Jadi Para Pemirsa Setelur-setelur Yang Sekiranya Nanti Ada Waktu Dan Ingin Berpartisipasi Atau Ikut Langsung Monggo Silahkan Nanti Bisa Langsung Ke Titik Kumpul Nanti Saya Akan Share Log Di Bawah Kolom Video Ini Supaya Panjenengan Dengan Tujuan Bisa Lebih Komunikatif Dan Informasinya Bisa Sampai Ke Panjenengan Semua Nah Ini Setelur Kiranya Informasi Singkat Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Mudah-mudahan Apa Yang Kita Lakukan Semua Ini Panjenengan Lakukan Akan Menjadi Dharma Kusuma Atau Menjadi Kebaikan Amal Kebaikan Yang Tak Terhingga Karena Kita Melakukan Sesuatu Yang Berguna Untuk Orang Banyak Tentunya Ini Merupakan Bentuk Dharma Bukan Adharma Tapi Ini Bentuk Dharma Dan Apa Yang Panjenengan Lakukan Apa Yang Kita Lakukan Ini Karena Merupakan Dharma Atau Kebaikan Amal Kebaikan Maka Akan Menjadi Pagar Gaib Yang Bisa Membentengi Diri Kita Dari Berbagai Macam Musibah Malapetaka Penderitaan Kesengsaraan Inilah Fungsinya Terus Melakukan Dharma Kapanpun Sebanyak Banyaknya Dan Kita Tidak Pernah Menghitung Lagi Itulah Merupakan Doa Yang Paling Konkret Kita Doa Untuk Keselamatan Diri Kita Sendiri Tetapi Itu Cara Yang Paling Konkret Tidak Mengandalkan Mulut Tetapi Mengandalkan Tindakan Dan Perilaku Jadi Saya Selalu Mengugemi Ajaran Jawa Bahwa Wong Jawa Kui Jiwane Kajowo Wong Jawa Kui Ya Kutu Tindak Seng Nyoto Jadi Kalau Belum Kita Mengimplementasikan Dalam Tindakan Nyata Yaitu Belum Layak Disebut Sebagai Orang Jawa Oleh Sebab Itu Bagi Pelaku Spiritual Jawa Seyukianya Jangan Mengandalkan Mulut Komat Kamit Doa Di Mulut Tapi Tidak Melakukan Lebih Dari Itu Memang Baik Daripada Tidak Sama Sekali Tetapi Akan Jauh Lebih Baik Ketika Panjenengan Melakukan Sesuatu Yang Melibatkan Pikiran Ucapan Tindakan Tenaga Maupun Biaya Itu Jauh Lebih Baik Dan Semua Itu Menjadi Kebaikan Yang Akan Kembali Pada Diri Kita Sendiri Kebaikan Yang Akan Kembali Pada Panjenengan Sendiri Sehingga Ini Menjadi Tabungan Atau Celengan Untuk Bekal Nanti Memasuki Zaman Kolosubo Panjenengan Semua Kita Semua Semoga Menjadi Orang-orang Yang Pantas Untuk Menerima Anugrah Jadi Baratnya Kita Melakukan Dharma Ini Juga Sekaligus Untuk Menaikkan Level Kepantasan Kita Supaya Termasuk Menjadi Orang Yang Pantas Menerima Anugrah Agung Menerima Kebahagiaan Kegembiraan Dan Kemudahan Rezeki Serta Kesehatan Dan Keselamatan Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Monggo Sekali Lagi Bagi Yang Mau Ikut Bisa Langsung Ke Lokasi Atau Nanti Admin Surya KKS Jika Ingin Menanyakan Suatu Hal Dan Nanti Untuk Uboro Sudah Akan Saya Siapkan Semua Dan Tentunya Akan Menggunakan Dana Dari Para Pemirsa Yang Ikut Tergabung Atau Join Dengan Channel Youtube Surya KKS Jadi Agar Supaya Lebih Bermanfaat Berguna Saya Memanjangkan Amal Dari Panjengan Semua Untuk Kebaikan Untuk Membantu Semua Menjadikan Urip Kita Menjadi Lebih Murup Surah Diro Zoning Rat Lebur Dening Pangastuti Wilujeng Rahayu Kantin Nemu Bondolan Bejokan Teko Saking Kersan Gusti Surah Diro Zoning Rat Lebur Dening Pangastuti Rahayu Sagung Titah Dumati